Intro Hi guys, it's Nessie and welcome back to Netsix's YouTube channel Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik, very-very interesting yaitu tentang satu teori konspirasi yang dipikir adalah sebatas teori tapi ternyata merupakan fakta Topik hari ini menyelimuti kehidupannya Britney Spears very interesting topic, topik yang sangat menarik sampai dibuat satu film dokumenter yang bisa kalian tonton langsung di Netflix Film dokumenternya berjudulkan Britney vs. Spears yang rilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Erin Leacar Ceritanya berfokus pada kasus konservatorinya Britney Spears yang beberapa bulan lalu tuh sempat heboh banget di media sosial The source said this is a confidential report that only a select few have access That means most doctors and other professionals have not been publicly connected to the case and would like to remain that way Britney Spears lacks the capacity to retain and direct counsel Nah kenapa aku merasa bahwa film ini sangat menarik adalah karena disana bener-bener dibeberkan secara rinci apa yang sebenarnya selama ini dialami oleh Britney Spears dan apa yang dilakukan sama orang-orang di sekitarnya Mereka juga menampilkan timeline kejadian secara jelas dan bukti-buktinya sangat legit Ditambah film ini juga menampilkan banyak banget pendapat dan pandangan tentang konservatorshipnya Britney dari berbagai narasumber seperti jurnalis, psikiater, pengacara, dan lain sebagainya So apa sih teori konspirasinya dan apa yang terjadi sama Britney Spears kita akan bahas malam ini bersama-sama So without any further ado, stop senyum-senyum cause it's about to go down So Britney Jean Spears ini adalah seorang penyanyi, penulis lagu, penari, dan aktris yang cukup legendaris asal Amerika Serikat Buat kalian-kalian yang hidup melewati the 90s atau early 2000s pasti inget seberapa besarnya Britney Spears Lagunya dipasang di semua radio, di semua cafe Gak mungkin kalian bisa escape dari With a taste of your lips, I'm warm Atau Oops, I did it again I was obsessed Britney ini memulai karirnya di umur yang sangat-sangat muda di umur 4 tahun di Broadway kemudian dia bergabung sama Mickey Mouse Club dan akhirnya dia melanjutkan karirnya sampai dia seterkenal sekarang Nah sepanjang hidupnya, ternyata Britney Spears ini karirnya sangat-sangat dikontrol bahkan kehidupannya tuh sangat-sangat dikontrol oleh orang-orang terdekatnya Jadi somehow Britney Spears ini dijadikan kayak produk yang dimanufacture untuk menjadi seorang diva Kayak kalau misalkan kalian pernah denger nih suaranya dia pas masih kecil Britney Spears tuh suaranya sebenernya kayak lumayan deep, lumayan besar kayak Christina Aguilera gitu Namun karena itu gak membuat dia berbeda akhirnya dia tuh diminta untuk bernyanyi dengan baby voice suara ikoniknya dia yang kayak anak kecil itu biar dia tuh, biar dia dibedakan sama Christina Aguilera dan waktu itu kayak mereka mulai terkenalnya tuh di waktu yang sama Nah sepanjang hidupnya ini, Britney tuh udah berkali-kali mencoba untuk bilang ke orang-orang bahwa dia nih merasa dikontrol banget Ada lagu-lagunya kayak Lucky, Overprotected, My Prerogative, Circus, Peace of Me, dan Give Me More itu banyak lirik-liriknya yang menceritakan bahwa dia nih merasa bahwa karirnya tuh terlalu dikontrol sama pihak-pihak lain Bahkan beberapa video klip, konser, foto-foto pemaat retan, dan postingan-postingannya tuh banyak banget yang menunjukkan bahwa dirinya di dalam kandang Nah banyak fans Britney yang merasa bahwa ini tuh cara dia untuk menunjukkan bahwa dia tuh dibatasi dan dikekang Nah sisi lain dari ketenaran adalah bahwa Britney ini selalu ada di public eye Semua kehidupannya tuh jadi konsumsi publik Nah di 2007, dia nih sempat melalui periode yang sangat-sangat berat kayaknya di hidupnya Sudah dia lagi melalui waktu yang sangat berat, dia dikejar-kejar sama paparazzi Britney ini juga memiliki gangguan bipolar disorder Dan bayangin orang yang lagi depresi, mungkin lagi stres, dikejar-kejar sampai semua kesalahannya, meltdown-nya itu jadi konsumsi publik Di 2007, foto meltdown-nya Britney ketika dia mencukur kepalanya atau marah-marah bawa payung Itu bener-bener di semua majalah, di TV-TV buat konsumsi satu dunia Bahkan kalau misalnya kalian search nih Britney Spears paparazzi di Youtube tuh bakal muncul banyak banget video Britney dikejar-kejar sama paparazzi Dikerubungi bahkan sampai kayak ratusan paparazzi Mereka bahkan kayak maksa masuk ke toilet umum untuk motret dia Merekamnya pas dia lagi nangis Bahkan meliputnya melalui jendela ambulans ketika Britney ini dalam kondisi tak berbusana Nah di dokumenternya yang ada di Netflix itu juga disebutkan bahwa salah satu dari paparazzi ini akhirnya tuh sempet deket sama Britney Spears Bahkan sampai pacaran kayaknya Nah dia juga dijadikan salah satu narasumber di film ini Nah awal tahun ini mulai banyak nih yang sadar kok kayaknya Britney Spears nih kayak mencari bantuan atau meminta bantuan kepada publik Munculah teori konspirasi bahwa Britney ini is being mistreated Diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya tapi dia gak bisa ngomong secara publik Kalau kalian ingat di Juni 2021 kemarin Britney ini sempet upload sebuah video ke TikTok Dimana dia mengucapkan Happy Pride Month Nah orang-orang melihat keanehan dari video tersebut dan mulai sadar bahwa oh ini gak cuma video ini doang Bahkan di video-video TikTok lainnya Britney ini sering banget ngepost dirinya kayak cuman mondar-mandir, berpose Atau hanya sekedar berjalan tanpa konteks Nah di salah satu videonya Britney Spears tuh lagi pake baju income Kemudian seorang pengguna TikTok bernama Alex Park itu comment Wear a yellow shirt in your next video if you need help Pake baju kuning di video selanjutnya kalau kamu butuh bantuan Enam hari setelah postingan Pride itu Britney memposting sebuah video lagi Namun kali ini dia pake baju kuning sesuai dengan arahannya si Alex Park tadi Video itu konteksnya juga cukup aneh Jadi dia menulis di captionnya bahwa dia super excited untuk bunga warna-warninya Tapi bunga tersebut yang diomongin sama dia itu cuman ditunjukin beberapa detik Sisanya cuman dia mondar-mandir Nah orang-orang mulai yakin disini bahwa kayaknya Britney emang mau nunjukin bahwa dia tuh butuh pertolongan Gak lama setelah itu Britney juga sempet upload video ke Instagramnya yang cukup menarik perhatian banyak orang Di video itu terlihat nih Britney tuh pake baju merah dengan topi putih Dia berpose, peekaboo sambil menunjukkan topi putihnya itu di depan kamera Kilas emang gak ada yang aneh dari video itu Tapi setelah orang-orang perhatikan Banyak fans yang melihat bahwa di topi tersebut itu ada tulisan kecil gitu Kayak help me tepat di atas jari pelunjuknya Britney Yang seolah-olah emang sengaja dia mau tunjukin ke publik Nah akhirnya setelah petunjuk-petunjuk ini mulai dikumpulkan oleh fans-fansnya Ketika semua orang udah mulai vokal bilang kayak bebaskan Britney, bebaskan Britney Barulah dia bercerita bahwa dia tuh udah ada di konservatorship program ini selama 13 tahun A conservatorship is a legal process for taking somebody's ability to make their own decisions Away from them and giving them to some third party aka the conservator or in a lot of other states It's the guardian Obviously any process to deprive someone of those liberties and those freedoms would be something We want to impose very rarely only as a last resort having tried and exhausted all other alternatives Buat kalian yang belum tahu jadi hukum conservatorship ini adalah konsep hukum di Amerika Serikat Yang memungkinkan hakim untuk memberikan kepada wali seseorang kontrol penuh atas keuangan seorang individu Jika orang tersebut secara fisik atau mental tidak dapat mengelolanya sendiri Wali yang ditunjuk itu disebut sebagai konservator Dan seorang konservator itu bertanggung jawab atas harta benda jadi kayak aset Dan semua kekayaan orang yang dikelola Nah dalam kasusnya Britney ini yang ditunjuk sebagai konservatornya Britney itu adalah ayahnya sendiri Jamie is intimidating and people who've known him and met him and worked with him And even had positive experiences with him will still tell you that he is very intimidating And when he's angry you don't want to mess with him Jadi semua keuangan dan semua decisions, semua keputusan yang ada di hidupnya Britney itu yang milih sang ayah Nah tapi Britney merasa bahwa ayahnya ini sudah menyalahgunakan hak tersebut untuk memonopoli harta kekayaan Dan mengontrol hidupnya untuk memperkaya dirinya sendiri Menurut berita yang beredar pada 2008 lalu Britney ditempatkan di conservatorship program setelah kehilangan hak asu atas anak-anaknya Dan dirawat di rumah sakit karena diduga menggunakan obat-obatan terlarang yang membuatnya melakukan hal-hal gila Seperti yang tadi aku sebutkan kayak menghancurkan jendela mobilnya paparazzi Mencukur kepalanya sendiri dan lain-lain Namun ada informasi lain yang menyebutkan bahwa Britney ini sebenarnya sengaja diberikan obat-obatan oleh sang ayah dan timnya Yang membuatnya terlihat seperti orang yang memiliki gangguan mental Nah kalau misalkan dia ini sakit kan makanya ditaruh di conservatorship program Kenapa selama 13 tahun ini dia masih dipaksa untuk kerja Bahkan sejak conservatorship yang ini dimulai 13 tahun yang lalu Dia itu sudah merilis 4 album, melakukan 3 world tour, menjadi juri X Factor, merilis beberapa parfum, serta pakaian dalam Dan juga menghasilkan 138 juta dolar per tahun Dan cukup sedih guys kalau misalkan kalian nonton kayak misalkan show-shownya Britney yang kayak beberapa tahun terakhir ini Yang di Vegas segala macem, tuh dia bener-bener perform tuh kayak kosong aja Kayak dia hafal gerakannya, tapi jiwanya tuh gak ada di dia gitu Dia cuma nyanyi dan nari, tapi kayak gak ada koneksi sama lagu-lagunya, kayak stage presence-nya Ya jago dia adalah kayak amazing dancer, super talented artist, tapi kayak bukan dia gitu Bedanya sama dulu dia perform di awal-awal tahun beribuan Beda banget Nah conservatorship program ini dipercaya sudah terlalu keluar batas Apalagi Britney sekarang bukan anak kecil lagi Tapi somehow dia harus tetap minta izin ayahnya untuk semuanya Dia gak boleh nyetir mobil, gak boleh voting, gak boleh menikah, gak boleh punya anak lagi Gak boleh membelanjakan uangnya sendiri, gak boleh tahu uangnya tuh gimana dihabiskan, untuk apa aja Bertemu anak-anaknya harus minta izin ayahnya, gak boleh meninggalkan rumahnya, menyewa pengacara sendiri, mengendalikan karirnya Membicarakan tentang conservatorship ini ke publik, melakukan wawancara yang tidak ditulis Jadi kayak semua wawancara yang dia lakukan, interview itu semua udah ditulis Apa yang dia harus bilang, apa yang dia gak boleh bilang Menggunakan handphonenya dan media sosial tanpa dipantau Menghubungi siapapun tanpa diawasi, buat belanja, jalan-jalan Atau bahkan kayak ngopi-ngopi cantik sama temennya tuh gak boleh Tanpa izin ayahnya Terima kasih telah menonton! Dan ini semua dijelaskan di film dokumenternya di Netflix, Britney vs. Spears So yes, itu tadi adalah teori dan sains yang akhirnya fans-fansnya mengenali sendiri, melihat sendiri, dan memecahkan sendiri Obviously banyak banget details yang kita gak masukin di video kali ini Karena enak kan kalau misalkan kalian mau tau semuanya, mendingan nonton langsung Dokumenter super intense, super kayak Hah? Gila banget! Kok bisa sih? Langsung di Netflix, Britney vs. Spears Banyak banget fakta dan gambaran kehidupannya Britney, khususnya apa aja yang terjadi pada masa konservatorshipnya Banyak juga wawancara eksklusif sama narasumber-narasumber Super penting yang tau apa yang terjadi behind the scene Kalau kalian mau tau apa yang terjadi di kehidupan super mega bintang seperti Britney Spears Filmnya seru banget, I really recommend it if you haven't seen it yet Buat yang udah nonton, please share juga di bawah pandangan kalian Soal film Britney vs. Spears What do you guys think? Apa kalian tim Britney atau kalian mengerti pandangan ayahnya juga? Coba komen di bawah I would love to know what you say So yeah, that's it for this video Let me know down below Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya Jangan lupa subscribe ke channel Netflix Indonesia And I will see you later, bye-bye! Sub indo by broth3rmax